Nah ini terongnya sudah mulai berbuah meski masih kecil, bunga-bunganya juga sudah banyak, di setiap batangnya sudah tumbuh bunganya, dan tanamannya juga terlihat subur, kita lihat daunnya hijau, segar, dan bebas penyakit serta hama. Terima kasih telah menonton! Di sini kami punya 2 tanaman terong di ponibek, dan akan kami jadikan satu di ember bekas ini. Dan di sini kami menggunakan ember bekas dengan sistem vertigasi, bagaimana langkah-langkahnya agar tanaman terong kita lebih sehat, subur, dan berbuah lebat. Berikut ini kami sajikan videonya. Dan yang perlu kita siapkan untuk media tanamnya, ini adalah campuran tanah, sekam, dan juga pupuk kandang, dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Dalam penyiramannya, ini kami menggunakan sistem vertigasi, jadi kami menggunakan sistem tetes, untuk pemberian nutrisi atau gisi pada tanaman terong ini. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan sistem tetes, ini untuk ukuran pot seperti ini, ini harus diperhatikan ya, lubangnya jangan terlalu besar, agar air tidak langsung rembes ke bawah, sehingga kita dalam menyiramnya ini menjadi mubadir. Nah, seperti ini, tadinya ini botolnya lubangnya terlalu besar, sehingga airnya lebih banyak yang terbuang, ya, banyak yang mubadir, jadi kami ganti dengan botol dengan lubang yang lebih kecil, agar lebih efektif dan efesien, ya. Di sini kami menggunakan sistem tetes, karena tanaman terong ini kami letakkan di lantai 2, yang suhunya di sini sangat panas, ya, sehingga penggunaan sistem tetes ini akan lebih efektif dan efesien, ya, untuk kesuburan tanaman atau penambahan gisi pada tanaman terong ini. Kita lihat perbedaannya, ya, setelah kita ganti botolnya, dengan lubang yang lebih kecil, ini nutrisi yang menetes di sini, ini lebih lambat, ya, sehingga tidak cepat kering. Kita lihat perbedaannya sebelum tadi kami ganti, ya, botolnya dengan lubang yang lebih kecil. Nah, ini adalah air yang kami beri Ajinomoto, ya, jadi untuk menambah kesuburan tanaman terong ini, saya berikan kurang lebih 5-1 minggu sekali Ajinomoto, dan terkadang juga saya rolling dengan pupuk-pupuk yang lain, ya, jadi tidak selamanya saya menggunakan satu pupuk saja untuk menambah gisi tanaman terong ini, terkadang pupuk organik cair dari fermentasi buah-buahan, terkadang juga dari air cucian beras, seperti itu. Untuk penyeraman hari-hari biasa, ini kami menggunakan air PDM saja. Kemudian yang selanjutnya adalah pemangkasan daun. Kalau pemangkasan daun ini, jika tanaman terong kita sudah mulai rimbun daunnya, sudah mulai ada yang terlihat yang berlubang, seperti ini misalnya, ataupun kurang bagus, menggulung, kemudian keriting, ataupun warnanya sudah mulai pucat, ini kita pangkas saja daun-daun yang kurang bagus, ya. Ini untuk mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru, sekaligus mengurangi resiko penularan hama dan penyakit. Daunnya yang tadi yang sudah kita pangkas tadi, tidak terlalu banyak penyakitnya, ini bisa langsung saja kita letakkan di sini, kita potong-potong dulu, seperti ini, dan kita letakkan di media tanamnya. Ini dalam waktu yang lama, setelah mengalami proses, ini bisa menambah unsur hara untuk tanaman terong ini. Untuk proses selanjutnya adalah, yang pertama, untuk penyemprotan hama, kita bisa menggunakan air larutan bawang putih, untuk mengatasi kutu, jika tanaman kita, atau tanaman terong ini, berkutu, dan juga kita tambahkan juga, pupuk perangsang bunga dan buah, agar lebih cepat pembungaan dan pembuahannya. Untuk yang lebih efektif dan efisien, teman-teman bisa membeli, bisa menggunakan ganda seal, itu lebih siap pakai, atau kalau yang mau organik, teman-teman bisa juga menggunakan air cucian beras. Nah, ini tanaman terongnya sudah mulai berbuah, meski masih kecil-kecil, bunganya juga sudah banyak, di setiap cabangnya sudah mulai tumbuh bunga. dan kita tinggal menunggu panennya saja. selamat menunggu. untuk masa panen kita bisa memetik panen dengan menggunakan alat bantu agar tanamannya tetap rapi dan juga mudah dalam potongnya kita potong sampai tangkainya dan ini adalah panen yang pertama tanaman terong dalam pot ember bekas ini kita bisa memanen terong kurang lebih 4 sampai 1 minggu sekali teman-teman itu tadi adalah bagaimana cara kami melawat tanaman terong dalam ember bekas dengan menggunakan sistem vertigasi mungkin bagi teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana cara melawat terong di dalam pot, polybag, ataupun di lahan teman-teman bisa menulis pengalamannya di kolom komentar agar kita bisa sama-sama saling belajar bertambah wawasan dan untuk memotivasi bersemangat berkebun kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan dihatirkan sekalian dan terus berdoa kepada Allah SWT di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati